Jika ada suami yang tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah untuk keluarganya Kemudian justru istrinya yang bekerja dan mencukupi kebutuhan keluarganya Apakah suami berdosa? Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Benar bahwasannya kewajiban memberikan nafkah itu adalah kewajibannya suami Maka sang suami ketika dia tidak memberikan nafkah Dalam artian dia tidak mau usaha untuk memberikan nafkah Maka dalam hal ini dia zolim Dia sudah zolim kepada istrinya dan istrinya boleh nanti menuntut kepada mahkamah Bahwasannya suaminya ini tidak mau memberikan nafkah Sebab apa? Sebab suaminya hanya di rumah saja Hanya sibuk dengan hal-hal yang tidak manfaat Ini yang begitu yang modelnya zolim Bahkan walaupun suaminya itu adalah dia ahli ibadah Dia hanya fokus ibadah, hanya gaji Quran, hanya di mihropnya saja Tapi ninggalkan nafkah, percuma ibadahnya dia Ini juga nasihat bagi para suami Ketika keluar rumah itu ketika dia bekerja Niatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga Insya Allah jadi ibadah juga Jadi ibadahnya dia tidak harus sholat, tidak harus dia baca Quran Dia bisa juga ibadah mendapatkan nilai kebaikan Dengan cara keluar rumah Mencari nafkah dengan niat tadi Dengan niat untuk memenuhi kebutuhan keluarga di rumah Itu akan dihitung sebagai amal kebaikan untuknya Karena niatnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga di rumah Tapi kalau misalnya dia itu sudah berusaha-berusaha Tapi ternyata aku tidak dapat, mau bagaimana lagi rezekinya Rezekinya maka dia tidak berdosa, dia sudah baru berusaha Nah dalam hal ini maka istrinya itu harus mendukung tadi Istrinya harus mendukung, mendukung, disemangati Kalau misalnya istrinya bisa mencarikan solusinya Akhir-artinya dia yang bekerja ya tidak masalah Tidak masalah ketika istrinya bekerja Kemudian memberikan, mencukupi kebutuhan keluarga Tapi hati-hati ketika istri pun dia sudah bisa memenuhi kebutuhan keluarga Jangan merasa sombong Ini yang pernah kita jelaskan juga Apa namanya, syarat wanita karir yang ingin bekerja Di antara syaratnya adalah tidak sampai menjadikan dia sombong Montang-montang dia sudah bisa mendukung keluarga Sekolah, istri yang bayar Listrik istri yang bayar Kebutuhan makan yang belanja dari duit istrinya Wah merasa, kamu bisa apa sih laki-laki Semua dari saya, wah ini namanya sudah kurang ajar Kalau ingin membantu, membantu dengan ketawal Tuhan Dengan kerendahan hati Dengan rendah diri, mohon maaf bang Ini yang bisa saya bantu, ini semoga cukupan Enak gitu bahasanya Tetap walaupun istri ini dia memberikan kecukupan keluarga Tetap adalah dia derajatnya di bawah sang suami Sebagai anggota keluarga Bukan sebagai kepala keluarga Jadi hati-hati juga rambu-rambu bagi istri yang dia punya pekerjaan Memenuhi kebutuhan keluarga di rumah Jangan sampai menjadikan sebab dia malah sombong Merasa lebih di atas suaminya Besarkan hati suaminya Ayo bang, kamu juga bisa terus gitu Jadi biar semangat Jadi dosa nggak dosanya tergantung keadaan suami tadi Kalau suaminya hanya berpangku tangan Nggak mau upaya, ya dia dosa Suami istri boleh nuntut Tapi kalau suaminya sudah berusaha Ya mau gimana lagi Nggak dapat, ya sudah Tinggal istri membesarkan hatinya Dan dia yang mencadikan solusi Jika mampu Tapi jangan sampai menjadikan sebab Istrinya menjadi sombong kepada suaminya Wallahualam InsyaAllah Terima kasih